Tompi belak-belakan mengatakan anggap Fuji sebagai keponakan sendiri saat bertemu langsung di acara TV. Pada momen tersebut terlihat kedekatan mereka yang pertama kalinya bertemu Tompi menceritakan kekagumannya terhadap Fuji yang sangat bertanggung jawab kepada gala sampai detik ini. Bukan cuma itu Tompi turut berikan pujian terkait kesuksesannya saat ini yang sangat menarik perhatian warganet. Selain itu selebgram Fuji baru saja mengunggah video dirinya bersama Rachel Venya dan Erika Carlina. Menghabiskan waktu dengan membuat konten TikTok. Ketiganya bertemu untuk menghadiri peluncuran brand kacamata Fadil Jaidi dan Kianu Agiel, Pip EWR. Dalam konten tersebut, Fuji, Rachel Venya dan Erika Carlina tampak kompak menunjukkan gerakan-gerakan menariknya dengan latar belakang lagu Live We Live, Fiat. Namun lumkin Edgar Fletcher. Ketiganya juga tampak cantik dengan outfit pilihan masing-masing. Fuji tampak mengenakan jaket over CZ biru Navi dengan inner crop top hitam, serta celana kargo over CZ. Sementara Rachel Venya mengenakan atasan putih pas tubuh dengan cut out di bagian punggu serta paduan celana jeans. Terakhir, Erika Carlina tampak memiliki crop top rajut oranye dengan celana jeans biru terang untuk penampilannya. Namun, momen ketiganya joget TikTok ini justru menyerat nama Azizah Salsyah. Istri pesepak bola Pratama Arhan tersebut memang baru-baru ini dirumorkan berselingkuh dengan Salim Nauderer, kekasih Rachel Venya hingga keduanya putus hubungan. Begitu pula dengan hubungannya Fuji. Meski dikenal sebagai sahabat dekat, sejak Azizah Salsyah menerima tawaran Aliyah Masaid menjadi bridesmaidnya, hubungan selebgram 20 tahun ini disebut merenggang. Padahal, Fuji dan Azizah Salsyah memiliki hubungan yang begitu dekat sebelumnya. Hingga mantan kekasih Tarik Halilintar itu menghadiri pernikahan sahabatnya tersebut dengan Pratama Arhan di Jepang dan menjadi bridesmaidnya. Kini, Fuji justru terlihat dekat dengan Rachel Venya. Netizen pun menusikan berbagai komentar terkait hubungan tersebut. Selain itu dugaan sindiran Atta Halilintar terhadap Fuji Utami dalam unggahan jangan ya dek kini jadi sorotan publik. Netizen pun membalas sindiran Atta Halilintar tersebut namun siapa sangka, Fuji ternyata sudah cantik sejak bocil. Bahkan aktif dalam berbagai kegiatan. Diketahui, Fuji merupakan salah satu artis Indonesia yang memiliki banyak fans setia. Penampilan Fuji pun selalu jadi perhatian. Ternyata paras cantik Fuji sudah terlihat sejak kecil. Loh, foto jadul hitam putih ini jadi bukti kalau adik mendiang bibi Ardiansyah itu sudah imut sejak masih kecil. Melalui Instagram pribadinya, Fuji sempat mengunggah foto saat dirinya masih anak-anak. Foto tersebut memperlihatkan Fuji kecil dengan rambut hitam berponi. Ia juga mengenakan bando. Ekspresinya datar, bibirnya memerlihatkan senyum tipis. Lucunya, bukan cuma mengunggah foto lawasnya saat kecil, Fuji juga menampilkan orang-orang yang berwajah mirip dengannya. Sosok yang mirip Fuji bahkan datang dari berbagai latar belakang. Slidy pertama menampilkan. Selamat menikmati.